Direkturat Reserse Kriminal Khusus, DITRAS KRIMSUS, Polda Bali, mengungkap sindikat penipuan online dengan modus penjualan ponsel dengan harga murah melalui akun palsu di media sosial pada selasa 11 Juni. Tim Subdit 5 DITRAS KRIMSUS, Polda Bali, mengamankan 5 pelaku yang diduga merupakan sindikat jaringan Bali Jatim. Tim Direkturat Reserse Kriminal Khusus, DITRAS KRIMSUS, Polda Bali, mengamankan 5 pelaku tindak pidana penipuan online dengan modus pemalsuan akun untuk berjualan ponsel dengan harga murah. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus penipuan online di kantor DITRAS KRIMSUS, Polda Bali, pada selasa 11 Juni, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus, Polda Bali, AKBP Ranevli Dian Chandra mengungkapkan, dari modus kejahatan tersebut pihaknya mengamankan barang bukti sebanyak 23 buku tabungan dari berbagai bank, 14 kartu NPWP dengan berbagai nama, 10 KTP atas nama berbeda, 39 kartu ATM, 2 buah token bank, 18 ponsel, dan uang tunai senilai 25 juta rupiah. Para pelaku menjalankan aksinya untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Ini yang punya KTP datang. Dari lima tersangka, polisi mendapatkan satu pelaku yang masih di bawah umur. Pihak kepolisian juga masih mendalami kasus ini dan terus melakukan pencarian terhadap dua pelaku lainnya yang masih buron. Kepada para tersangka, dikenakan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 378 juga Pasal 55 KUHP. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, kantor berita antara mewartakan.